Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel kesayangan kita Channel Pak Fung Dimana kali ini Kita masih Berada di Kota Banda Aceh Dan pada kesempatan hari ini Ini pagi hari ya Di hari minggu ini Saya mengunjungi Sebuah tempat Yang mungkin Kawan-kawan mungkin masih Beberapa orang ya Sudah mungkin sudah ada yang familiar dengan tempat ini Tapi juga mungkin Masih juga ada Tak sedikit kawan-kawan kita yang mungkin Belum familiar dengan tempat ini Maka dari itu Saya mengupasnya pada Kesempatan video pagi hari ini Jadi ini taman ini Kalau kita lihat Lokasinya gak jauh dari Pantai Ulele Kawan-kawan kalau yang Mungkin dari Pantai Ulele Udah bisa langsung kesini Karena lokasinya kurang lebih 5 menit Lagi dari Pantai Ulele Atau dari Pusat kota Banda Aceh itu Masjid Betul Rahman lah kurang lebih Dia juga gak jauh lagi disitu Kurang lebih hanya butuh waktu 10-15 menit saja Nah di tempat ini sendiri Banyak Fasilitas pendukung ya Buat melakukan Kegiatan-kegiatan outdoor Jadi selain kelebihan utamanya itu Dia rindang Karena memang Kita bisa lihat tadi kan Hampir Kurang lebih 70% dari Apa namanya ini Wilayah ini itu Ditutupi oleh Pepohonan aneka macam Pepohonan Nah di balik Pepohonan itu sendiri Banyak tempat-tempat Atau fasilitas-fasilitas Yang tentunya itu Tidak hanya untuk Dewasa Atau Segolongan kaum aja Tapi Mulai dari anak-anak Sampai dewasa itu Ada fasilitas disini Contohnya aja Seperti ini kan Di depan saya tadi Ada beberapa Tempat-tempat Arena main Anak-anak ya Ini kalau Sore hari Kawan-kawannya Mungkin bisa Yang mungkin pernah kesini Itu bisa melihat Ramainya seperti apa Karena emang Kalau Kita sore hari itu Banyak Pedagang-pedagang juga Yang meramaikan kesini Jadi otomatis Ramai suasananya Dan ini ada juga Kayak semacam Panggung terbuka Ya meskipun Selama saya disini Memang belum Pernah melihat ya Ada yang Main tas disini Cuman Paling tidak Sudah disediakan Arenanya Kayak gitu Jadi buat Kawan-kawannya Mungkin ingin Main Belajar drama Atau apa Tadi bisa Kesitu juga Untuk Ya sekedar Untuk Show off dulu Sebelum tampil Dan ini Yang di depan saya ini Sendiri Kalau kawan-kawan Lihat itu Ada sebuah Danau buatan Atau Kayak Kolam Atau kayak gitu ya Yang Menurut saya ini Adalah pusat daya tariknya Kalau menurut saya Karena Karena di Sekeliling Danau ini Di sekeliling Kolam ini Selain kita Bisa melihat Pemandangannya Kolam ini Kolam ini Sebenarnya Tidak dalam-dalam Kali ya Kurang lebih Hanya Selutut orang dewasa Kalau saya melihat ya Nah Sekelilingnya ini Kawan-kawan bisa lihat Itu ada sebuah Jogging track Yang Kalau kita Bisa Ukur Ini mungkin Lebih luas Daripada ukuran Stadion Nah itu Positifnya Atau Daya tariknya Di sini Jogging tracknya Itu Ditutupi oleh Pepohonan Nah jadi Kalau saya melihat Itu kan Asik ya Jadi kita itu Jogging track Di sini itu Tidak perlu Harus Pagi-pagi kali Karena agak-agak Siang sedikit pun Karena Posisinya dia Rindang Jadi itu Memudahkan Atau membuat Orang yang Berlari-lari Di sini itu Ya tidak terganggu Ya Enak Walaupun pada Pagi hari ini Emang Kita melihat Tidak ada orang yang Jogging track Tapi menurut saya Kalau saya Saya lebih suka Untuk melakukan Ya tadi Lari-lari pagi Di sekitar sini Karena itu tadi ya Karena Dari jalannya Sendiri itu Juga sudah Keras Dan juga Banyak Pohonan Oke Sampai sini Video kita pada hari ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton